Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar, ini kesempatan ini Pak Sabar akan membuat konten tentang Rezeki dan Cinta Zodiac Aries di bulan Maret ya, Rezeki dan Cinta Aries di bulan Maret seperti apa Rezeki dan Cinta Aries, yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Sabar, biar Pak Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat membuat video, yang mau konsultasi Pak Sabar melayari jasa konsultasi online ya, silahkan chatting di nomor WAP Sabar 0822-2179-9480, boleh tanya tentang apa saja? Jodoh, Rezeki, Keuangan, Bisnis, Karir, Masa Depan, Rumah Tangga, Kehidupan Pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini? Dira-ira tulus mencintai atau detenis yang lain? Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, peridaman lain, peridaman lain, nanti sempat-sempat diambilkan kartu taruh, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seseorang itu tidak merubahnya ya Rezeki dan cinta Zodiac Aries di bulan Maret Seperti apa? Rezeki Cinta Zodiac Aries di bulan Maret Ini ada indahangan men Digambarkan seorang bertapa menggantung Digambarkan seorang bertapa menggantung ini Melambangkan Ada sebuah rezeki yang menuntut untuk tenang ya Kamu harus tenang dalam mencari nafkah ya Inilah bagian seperti ini Nanti rezeki akan datang Ini ada death Death ini simbol perubahan besar Ini digambarkan death ini simbol perubahan sebesar Digambarkan prajurit tengkorak melangkai mayat Ini simbol perubahan besar dalam kehidupannya Digambarkan death simbol perubahan besar ya Ada sesuatu yang merubah hidupmu Ini ada indahik pretes seorang wanita sedang bermeditasi Seorang wanita bermeditasi ini melambangkan Butuh ketenangan ya Intinya jangan terlalu ambisius dalam mencari keuangan di Bulan Maret ini ya Biar kalian pikirannya tenang Bagaimana cinta Zodiac Aries di bulan Maret? Ini ada pekokwun Digambarkan sebuah perjalanan panjang yang melelahkan Cintamu ini di bulan Maret ini terasa melelahkan ya Kamu harus sabar Harus banyak menenangkan diri Ya ini lambangnya seperti ini Pekokwun sebuah perjalanan panjang yang melelahkan Ini ada two of cup Ada dua orang sedang bersulang Dua orang bersulang ini simbol-simbol Adanya sebuah Walaupun melelahkan Tapi ada sebuah tanda-tanda kebahagiaan Adanya sebuah pertemuan yang membuatmu Bahagia ya Ini lambangnya seperti ini Ada Two of cup Ada dua orang sedang bersulang Ini ada Two of one Digambarkan seseorang sedang memegang bola dunia Ada keinginan besar yang akan tercapai ya Ini lambangnya seperti ini Two of one Seseorang memegang bola dunia Ada keinginan besar yang tercapai Ini lambangnya seperti ini Digambarkan seseorang memegang bola dunia Ada keinginan besar yang tercapai Ini Kalau melihat dari asmara Aries ini di bulan Maret ini Ini walaupun melelahkan Tapi ada kebahagiaan yang datang Yang belum subscribe Tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Biar Pak Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi Pak Sabar Melayani Jasa Konsultasi Online Silahkan chatting di nomor Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau di tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Peredaman lain-peredaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seseorang itu tidak merubahnya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu ya Arias ini lahir 21 Maret sampai 19 April Domba Jantan Karakternya pemberani, jiwa petualang Kreatif, agresif, enerjik dan Lumayan keras kepala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!